BRI Cabang Kunir Kabupaten Lumajang di Satroni Perampok pada Jumat, tanggal 20 Januari tahun 2022. Aksi perampok yang berjumlah dua orang tersebut terekam CCTV sekitar pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Terlihat dari rekaman video, dua orang tak dikenal berpostur laki-laki awalnya memarkir sepeda motor di depan halaman ATM BRI Cabang Kunir. Pria pertama mengenakan jaket hitam helm merah sedangkan pria kedua mengenakan jaket hitam helm hitam. Pria berhelem hitam nampak memasuki dalam ATM terlebih dahulu, sedangkan pria berhelem merah menunggu di depan halaman parkir ATM. Kemudian pria berhelem hitam masuk ke dalam kantor BRI Cabang Kunir dengan membawa parang. Sesampainya di meja teller, pria berhelem hitam tersebut menodongkan parang ke arah petugas wanita. Sontak petugas bank tersebut ketakutan dan menghindari pria bersenjata tajam. Ketakutan, petugas teller itu kemudian menuruti ancaman sang perampok dengan memasukkan beberapa uang jutaan rupiah ke dalam kantong berwarna hitam. Nampak semua uang di meja teller raib dirampas perampok bersenjata. Kantong yang menyerupai karung tersebut tampak penuh dengan uang. Bisa dibayangkan berapa puluh juta rupiah uang yang dirampok oleh pelaku. Pelaku kemudian kabur bersama rekannya yang menunggu di halaman parkir dengan menggunakan motor matik. Pelaku sebelumnya nampak sangat leluasa melancarkan aksi kriminalnya. Terlihat tidak ada petugas keamanan bank yang mencoba menahan niat jahat pelaku. Tak lama kemudian petugas kepolisian mendatangi lokasi dan memasang garis polisi di lokasi tempat kejadian perkara. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan apapun dari pihak bank BRI Cabang Kunir terkait peristiwa perampokan ini. Sementara itu kasat reskrim Polres Lumajang, AKP Harisiswanto mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengejar pelaku yang sudah terekam CCTV. Terima kasih telah menonton!